Sampurah, Senpala Wargi, Kuma Kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Pada kesempatan kali ini gue mau bahas reviewan film yang kemarin ya perk 2 nya It Follows Kalian pasti udah penasaran kan gimana nih endingnya, gimana nih actionnya Oke daripada berlama-lama yuk kita cekidut aja Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, share juga ke temen-temen kalian ya gengs Biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya Oke kita gas keun Nah setelah kemarin habis dimantap-mantap sama Greg di rumah sakit Yang otomatis kutukan itu pindah ke Greg Kini Greg berniat memindahkannya ke orang lain Malam pun tiba Jay yang memang tertangan sama Greg Lagi menikmati pemandangan malam di jendela Tiba-tiba melihat pria gaji serba putih memasuki rumah Greg Seketika Jay menyadari bahwa itu adalah makhluk anuan Karena kalau Greg mati itu tandanya si kutukan balik lagi ke dia Jay yang udah pusing pun akhirnya memutuskan jadi lontek aja ke pantai Buat dipakai sama para lelaki kardus disana Untuk memindahkan kutukan tersebut tentunya Tapi keberuntungan lagi-lagi gagal Ketenangan itu cuma selang satu hari karena setelahnya si makhluk kembali menghantari Jay Itu tandanya semua lelaki di pantai sudah modar diterkam makhluk itu Bener aja si makhluk anuan tanpa baju di atas genteng lagi merhatiin Jay Skuar Jay yang udah lelah buat kabur-kaburan terus pun Akhirnya memutuskan buat ngelawan makhluk itu aja Mereka pun operai ke sebuah kolam renang Dan menyiapkan segala alat yang ternyata Mereka mau nyetru makhluk anuan itu di dalam air Dengan Jay sebagai umpan di dalam kalam renang Bener aja makhluk itu muncul tapi gak bisa dibodohin Karena dia ternyata gak turun ke kolam Malah ngelemparin alat-alat elektronik ke si Jay Temen-temannya pun berusaha nyelamatin si Jay Paul ngambil senjata buat nembak si makhluk dengan arahan si Jay Tapi tembakannya meleset ke temennya untung cuma kena kakinya doang Untung salah satu temennya cerdas nih Nutupin si makhluk anuan pake kain dengan arahan si Jay tentunya Dan bener aja jadi keliatan si makhluk anuan itu ada dimana Paul pun dengan cekatan langsung nembak si makhluk anuan sampai kejibur ke kolam Malah terjadi tarik-tarikan kaki karena si makhluk itu belum mati ternyata Paul pun dengan penuh hati-hati mencoba menembaki si makhluk yang gak keliatan Dan gak kena si Jay Untungnya kali ini tembakan Paul gak meleset lagi dan Jay berhasil diselamatkan Setelah kejadian itu Jay tetap waspada dan melakukan ritual keamanan pemindahan kutukan itu ke Paul Paul yang emang udah suka sama Jay pun merasa terobati juga Karena bisa mantap-mantap sama si Jay Di tengah malam dan derasnya hujan di luar Beuh anjrot Setelahnya Paul dan Jay pun semakin dekat Tapi akankah mahluk itu benar-benar sudah tidak ada? Tapi ternyata di saat mereka berjalan berdua di belakang Terlihat ada yang jalan santui berjalan lurus menyikuti mereka Dan film pun selesai Gimana ending yang sangat membanggungkan bukan? Kita gak pernah tau nih mereka udah habis dari kutukan itu atau kayak gimana Tapi tanpa disadari film ini memiliki magna tersirat Kita bisa ambil pelajaran nih dari film ini Jangan suka nanam benih sama sembarangan orang Karena kita gak tau orang itu punya rahasia penyakit menular apa Kalau dalam medisi Si mahluk anuan itu bisa aja digambarkan sebagai penyakit HIV dan lain-lain Yang menular gara-gara anuan sama ganti-ganti pasangan Dan sama sembarangan orang Segitu aja reviewan film dari Carlota Project Semoga menghibur para kaum gabut disana Sehat-sehat terus ya Jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian juga Oke gue pamit undur diri See you on next video Dadah